Intro Terbongkar kini keluar semua Kelukesah Musdalifah terkait Fadel Islami Ternyata kasar sekali Kelukesah Musdalifah sebelum dilarikan ke rumah sakit Sabar saat dia niaya tak membalas kalah di fitnah Dilarikan ke rumah sakit ditemani oleh sang anak Kabar ini terkonfirmasi lewat unggahan di akun Instagram terverifikasi milik Musdalifah Keberadaan sang suami Fadel Islami lantas dipertanyakan Mengingat Musdalifah di rumah sakit ditemani oleh sang anak Lokasi rumah sakit dan detail penyakit tak dirinci mantan istri Nazar Sungkar ini Beberapa hari sebelum dilarikan ke rumah sakit Musdalifah berkeluh kesah Soal fitnah dan aniaya Diduga ini terkait aksi hapus semua foto bersama Fadel Islami di media sosial Spekulasi Musdalifah cerai mulai berhembus Kesendirian dan kesabaranmu pasti berubah manis Kamu diam bersabar saat dia niaya Tulis Musdalifah menyertai fotonya di dalam mobil mengenakan jilbab warna leswardi Kamu tak membalas saat di fitnah dan kamu masih bisa tersenyum saat dihina Cuitnya pada 20 November 2022 Seraya meyakini Allah menguji semata untuk mengangkat derajat insan Tak ada penjelasan detail siapa yang dia niaya Dihina hingga di fitnah Meski mayoritas netizen di kolom komentar menyebut beragam kekerasan ini menimpa Musdalifah Mengakhiri status teks Pesohor dengan 500 ribuan pengikut di Instagram itu menulis Disitulah perlahan-lahan Allah mengangkat derajatmu dan memberi pertolongan di saat yang tepat Sejumlah netizen menciut bau tak sedap dalam rumah tangga Musdalifah dan Fadel Islami Yang dibangun sejak 26 April 2019 Bahkan ada netizen yang menyebut Ujian untuk Musdalifah tak jauh dari persoalan pasangan Ujian Allah sepertinya ada di pasangan Tapi karena mbak Mus bisa menjalankannya kuat Lebih mendekatkan diri pada Allah Akun Ed Umi mencuat di kolom komentar Ku mencium aroma kurang bagus semoga rumah tangga mbak baik-baik saja Ujar Ed Fari Udahlah fokus pada anak-anak-anak Banyak butuh pendidikan formal dan agama itu penting dari cowok yang lebih mudah apalagi Bawahnya gak tenang di jiwa Berpendapat Hingga kini Musdalifah dan Fadel Islami belum memberi tanggapan resmi Sekian dari video ini Terima kasih sudah menonton